Pangeran Diponegoro mengubarkan Perang Jawa Pada 20 Juli 1825, sepasukan Belanda menyerbu Tegal Rejo. Mereka membakar rumah kediaman Pangeran Diponegoro. Bersama pasukannya, Pangeran Diponegoro melancarkan perlawanan yang kelak dikenal sebagai Perang Jawa. Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785. Nama kecilnya adalah Raden Mas Ontowirio. Beliau merupakan putra dari Sultan Hamengkubwono III. Karena bukan putra dari Permasuri, Pangeran Diponegoro tidak melibatkan diri dalam urusan istana. Hingga kemudian beliau memutuskan meninggalkan lingkungan keraton. Beliau memilih tinggal di kawasan Tegal Rejo, kediaman neneknya. Sejak remaja, Pangeran Diponegoro lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar agama, kemiliteran, dan kesenian. Kesultanan Yogyakarta, paruh pertama, abad ke-19. Ketegangan melanda baik di dalam maupun luar tembok keraton. Intervensi Belanda dalam urusan internal kesultanan membuat bibit-bibit pemberontakan tumbuh dengan subur. Sementara itu, beberapa kebijakan yang dipaksakan oleh Belanda membuat kehidupan rakyat semakin sengsara. Pertanian tidak bisa berkembang karena rakyat lebih banyak dipaksa bekerja oleh penjajah di perkebunan. Api dalam sekam itu tinggal menunggu pemantiknya. Hingga suatu ketika, Belanda memerintahkan memasang panjang-panjang untuk rel kereta api yang mengarah ke Tegal Rejo. Pemasangan panjang itu memicu bentrokan antara pengikut Pangeran Deponegoro dengan pasukan Patih dan Rejo IV. Setelah bentrokan, terjadi masa ketegangan yang berujung pembakaran Tegal Rejo oleh Belanda pada 20 Juli 1825. Pangeran Deponegoro dan para pengikutnya berhasil lolos dari kepungan Belanda pada paruh ke-2 tahun 1825 itulah mulai berkobar Perang Jawa. Perang Jawa berkobar di seantero Jawa bagian tengah dan timur. Sebanyak 15 dari 29 pangeran berpihak pada Pangeran Deponegoro dan masih ditambah dukungan 41 bupati dari 80 bupati di seluruh kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta. Perang Jawa nyaris mengakhiri kekuasaan Belanda di Jawa tengah dan timur. Taktik Perang Gerilya benar-benar menguras sumber daya militer dan ekonomi Belanda. Namun, sekutu-sekutu Belanda dari golongan pribumi berhasil membantu mereka menahan serangan pasukan Deponegoro. Dan pada pertempuran besar di dekat Surakarta tahun 1826, pasukan Deponegoro mengalami kekalahan telak pertama. Belanda dengan bantuan sekutu pribuminya berhasil menjalankan strategi benteng stelsel. Gerak pasukan Deponegoro menjadi terbatas. Akhir tahun 1827, situasi pertempuran telah berbalik. Kini Belanda sudah di atas angin. Tahun 1829, pasukan Pangeran Deponegoro mengalami pukulan telak. Pangeran Mangkubumi, paman Pangeran Deponegoro, menyerah. Begitu juga dengan Kiai Mojo, penasehat Pangeran Deponegoro. Panglima utama pasukan juga turut menyerah, yaitu Sentot Aliblasah Prawiro Dirjo. Akhir Maret 1830, Pangeran Deponegoro bersedia melakukan perundingan di Magelang. Tetapi ini taktik curang Belanda yang berujung penangkapan. Selanjutnya, beliau diasingkan ke Manado. Kemudian ke Makassar hingga wafatnya pada tahun 1855. Terima kasih telah menonton!